ini ikannya ready to eat nah aku ngerebus air ya mau ngerebus sayur terus ini aku ngerebus ayam ayam jahe sama fermentasinya tungkwa tungkwa itu tuh beligo ya halo assalamualaikum teman-teman welcome back to my youtube channel balik lagi bersama saya nah sore ini masaknya ada kuacai kuacai itu sayur sawi yang pahit itu kuacai kue ini kesukaan mbah lanang ini walaupun pahit tapi insyaallah banyak gisi kayak gini ini mau tak potong-potong nah ini mau potong-potong ini kalau orang sini suka sampai empuk banget gitu direbus sama kuah ayam pertama aku rebus dulu potong-potong rebusnya jangan terlalu kecil dua potongnya rebus nih air mendidih nanti terus dimasukin ke kuah ayam kalau di Taiwan ini namanya kuacai kue kuacai itu sayur itu kue itu ayam kuacai kue terus kasih arak beras sayur ini tuh bisa diremet-remet gitu bisa ditumis bisa dimasak kuah sayur ini tuh muacem-macem jenis yang bisa dimasak bisa dikeringin terus oh poin muacem-macem bisa diolah berbagai macam berbagai macam masakan ya sayur ini pahit ini sayur kuat sayi kue ini ada daun selada ini usah cuci semua ya kalau siang itu disiapin semua malam tinggal masak ini tuh sayap ayam jahe sama tungkuah jadi kayak gini modelan tadi itu siang aku rebus 15 menit terus aku matiin diungkap terus ini sayurannya nanti masuk ke kuah tambahin bawang putih ya ini opsional soalnya kita punya banyak banget jadi harus dimanfaatkan jadi ya gimana ya eman-eman wah 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 nah secara umum terus ini masuk ke sini karena ini untuk masak kuah kayaknya kuahku ini kebanyakan disini aku biarin terus aku mau ngerebus daun selada sama okra daun selada ini kesukaan lembokku okra juga kesukaan lembokku nah ini okra ini usah aku rendem ya oke aku tutup aku tutup nah ini tuh usah mateng ukrannya mau tak angkat dulu ya gak boleh terlalu gak boleh terlalu benyek masak sayur ini guampang banget cuman direbus sama garam sama arak beras kalau ditanya enak apa enggak ini tuh termasuk dalam golongan wong sehat ya gak mau yang terlalu berminyak kalau mau yang lebih sehat lagi itu gak usah pakai garam tapi kalau majikan aku tawar kurang suka ya sukanya ya sedikit-sedikit asin kayak gitu nanti aku masih mau nggoreng ikan sama manggang daging sapi daging sapi itu kita gak makan juga itu untuk cucunya cucunya mbokku tuh ada dua satu laki-laki satu perempuan laki-laki 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 t dissol والmu ingatalkan протonga petonga laki-laki kentang di Tungguah, jiru, santo, ini harus makan. Sampu ciumeo, wajin, lo harus makan. Hei. Dajat tercoye pahaya pulihai. Nah ini, kata mami enak. Katanya, yuk kamu tambahin micin, ya? Enggak lah. Ini aku matikan, kata mbokku rasanya, sip. Aku mau pindahin ke panci yang... ke panci yang bagus ini ya, kata mbokku kalau panci ini enak rasanya nanti. Kalau panci yang nguran itu rasanya nggak enak. Turut ya. Iya, seperti ini ya. Ini namanya itu... Aduh, aduh, aduh. Takut-takut, kuaca ya. Aduh, 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 aduh. Dek, aduh, aduh, aduh. Pokoknya itu wangi banget. Ini kesukaan keluarga sini. Kuahnya bening banget. Jadinya kayak gini. Seperti ini. Ada jahe dua potong ya. Ini sayurannya simpel banget. Ada seladak sama okra. Kayak gini, ayy. Nggak usah neko-neko. Segampang pokoknya segampang-gampangnya. Masak di Taiwan itu gampang banget. Nggak perlu ngulek-ngulek bumbunya, bleng-bleng-bleng buahnya itu nggak perlu. Jadi, bumbunya itu cuma garam. Atau fermentasi tungkwa. Tungkwa itu beli goyang udah digaremin. Jadi nggak sepake garam ini. Sayur juga cuma direbus pake garam sama arak beras. Terus ini. Sayur juga bumbunya jahe, bawang putih, garam. Sama fermentasi tungkwa. Ini mau tak taruh depan. Nah, sore ini masak ikan ini ya. Aku kasih garam perutnya. Nggak boleh terlalu asin ya. Di sini kurang suka asin kalau ikan. Kalau sayur suka asin. Ini kok ikannya berdarah-darah kayak gini padahal dicuci. Nah, sedot aset harus nyala. Minyaknya biar rata ya. Terus kalau panas ikannya masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya Kak Balik ya. Gorengnya gampang banget. Ini ada babi kecap. Tinggal manasin udah aku panasin. Terus ini ada bubur labu ya. Bubur labu sama bubur lobak putih. Kayak gini. Nah, biasanya ini bubur tuh ditambahin babi cincang kecap ya. Mereka tuh suka yang wangi kayak gini. Nah, aku sambil motong daging sapi ya. Kan ikannya belum matang. Ini nanti dipanggang. Cukup dipanggang aja. Dipotong tipis-tipis. Ini aku sehlepun gak ikut makan ya. Cuman masak. Tanggung sawab to. Matang ya. Matang aku buka. Kira-kira ikannya sematang lah. Ini aku angkat. Bahku gak suka yang terlalu kering. Jadinya kayak gini. Ini ikannya. It's ready to eat. Aku ikannya mau aku taruh depan ini wis. Oke. Sip. Mau manggang. Shafi. Kasih olive oil yang buat goreng ya. Nah, ini wis panas banget. Ini aku masukin. Aku tambahin black pepper. Ini tuh bumbu 3 in 1. Lada, garam, sama misin. Pakai ini aja. Sangat keasinan ya. Eh sih. Cukup-cukup. K finished. K сорval keasinan. selamat menikmati aku tahu depan ya pagi makan ya di sana mbak Lanang sama anaknya mama-mama yang hegan nah itu goreng ikan jajang ayo ikan minum yang Ini akan mencuri. Ini ada 1 wang, apa yang harus kita makan? Aku mencuri. Aku harus kita makan? Aku mencuri. Aku mencuri. Aku mencuri ini. Aku mencuri. Aku mencuri. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Di Taiwan itu masaknya simple, praktis, dan gampang. Cuma direbus-rebus, dicien-nicien, kayak gitu gampang banget ya. Itu versi keluarga majikan aku. Tapi di Taiwan itu nggak semuanya orang itu sama. Ada orang yang masaknya suka ditumis-tumis, pakai bawang putih biar wangi itu juga ada. Jadi menyesuaikan ke keluarga majikan masing-masing. Mbahku tuh kalau makan selalu kayak gitu, soalnya makannya terlalu cepat. Saya, Yayo Jayo, mengucapkan terima kasih. Sekian video dari saya. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur, Bapak. Sarangi.